seorang kiai tersebut pada saat kita sakit kita minta air kepada kiai tersebut pada saat ada masalah dalam keluarga kita kita minta saran kiai tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun anda berada berjumpa kembali dengan kami channel Jondino Akhirot kita semua tentunya tidak asing dengan istilah kiai yang berada di sekitar kita kanan kiri kita dan sering kita minta itu loh tetapi suatu ketika kita menafikan seorang kiai tersebut pada saat kita sakit kita minta air kepada kiai tersebut pada saat ada masalah dalam keluarga kita kita minta saran kiai tersebut tapi hari ini kiai itu terkikis kita harus menyadari diri kita tanpa kiai apalah kita maka mulai detik ini hormatilah mereka kiai adalah seorang tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat yang sangat dihormati di kampung dengan kesederhanaan yang dimulai dari cara berpakaian hingga bahasa menggambarkan sifat mulia dan rendah hatinya penghormatan tersebut didapat karena jasanya yang semata-mata untuk kepentingan masyarakat dan sebagai penyeimbang dalam hidup kehidupan dalam masyarakat kiai selalu dibutuhkan dalam dan mengisi di berbagai lini seperti halnya imam sholat hajatan nikah sunat yasinan bahkan orang yang mempunyai masalah dengan keluarga pun membutuhkan kiai termasuk orang sakit karena dipandang memiliki segala ilmu oleh karenanya masyarakat membutuhkan berkah dari kiai maka tidak heran jika sosok kiai disegani karena benar-benar membimbing akhlak dalam masyarakat selain itu jasa kiai juga lah kelestarian berbagai tradisi yang sudah ada sejak dahulu seperti sadranan kupatan manisan dan lain-lain masih terus dilaksanakan dalam rangka sebagai tanda syukur menghormati bulan-bulan mulia dan tidak lupa dengan tokoh-tokoh pembawa Islam di Nusantara yaitu Wali Songo kiai kampung yang dulunya ketika pengajian selalu dihadiri banyak jemaah dan fatwa-fatwanya diikuti tampaknya gini mulai terkikis oleh gerombolan yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi Sonobuani padahal kita tahu sanat keilmuan dari gerombolan ini yang muncul dan viral akhir-akhir ini belum jelas mereka hanya bisa memamerkan nasab sedang sejatinya itu nasabnya palsu hanya pintar berbicara tapi tidak untuk berbicara pintar dan mempunyai kepedian yang tinggi padahal sebetulnya ilmunya belum ada apa-apanya dibandingkan kiai kampung yang sudah memakan pesantren bertahun-tahun perlu kita sadari kita bisa belajar tentang ilmu dasar agama dari siapa dari kiai kampung kita bisa membaca Al-Quran atas jasa siapa kiai kampung tentunya kita bisa semangat beribadah karena siapa kiai kampung juga yang dalam setiap fatwanya selalu menyampaikan fautilah fautilah amal tapi kini sudah terbodohi oleh mereka-mereka yang pandai dalam berbicara saja tanpa ilmu yang terbukti kebenarannya kita sebetulnya sudah nolem karena sering menyebelikan kiai kampung jasa-jasa beliau kepada kita seakan-akan tidak dianggap sikap hormat dan ketawa Tuhan kepada para kiai mulai hilang kita sering mengonsumsi ceramah dari kabib-kabib karbitan yang sebetulnya menambah masalah dalam hidup karena banyak sekali yang memang bertentangan dengan kultur dalam masyarakat seperti halnya wajib tunduk kepadanya yang tidak mau diancam dengan laknat dan sebagian sebagainya padahal itu semua tidak ada dasar dalam syaringat Islam maka mengkonsumsi ceramah tersebut ibarat menantang arus dan bodohnya ketika bertentangan malah ikut yang mereka bukan kiai kampung kita yang sangat tidak diragukan lagi ilmu fenomena maraknya ceramah-ceramah ngedabrus tidak jelas para kabib di media sosial mengingatkan kita pada zaman awal mempelajari ilmu dasar-dasar agama yang menjelaskan tentang bab sholat dalam pembahasan tersebut kita betul-betul diajarkan tentang rukun syarat batal sampai pada praktek sholat langsung ketika tidak bisa maka ada sanksi yang harus didapat sehingga harus betul-betul faham tentang bab tersebut kiai dalam menjelaskan dan mengajarkan praktek sholat tentu bukan hanya karang-mengarang seenaknya sendiri akan tetapi bersifat turun-temurun dengan kata lain ilmunya dari kiainya terdahulu dan terus menerus sehingga sampai kepada Nabi Muhammad s.a.w. hal inilah yang disebut dengan sanat sehingga apa yang kita praktekkan dalam agama benar-benar ada runtutannya berbeda dengan kabib yang baru tahu satu atau dua talir saja sudah berani ceramah dimana-mana bab sholat saja tidak tahu referensinya dari mana apakah hanya dari mendengarkan mendengarkan saja terjemah-terjemah mungkin para kabib karpitan dalam merasa pede karena memang mampu dalam mengkiring opini dengan bahasa yang terkesan meyakinkan serta menjual nasab palsunya sehingga tak jarang jika kabib ini biasa dengan mengacam seseorang dengan laknat lebih parahnya banyak pendengar yang ikut terbawa arus hal di atas baru berbicara masalah fikir dasar belum berbicara masalah tajwid atau yang lebih kita kenal dengan tata cara membaca Al-Quran lagi-lagi sangat belum jelas sering terjadi kekleruan entah dari menulis atau membacanya akibatnya berdampak pada makna ayat yang dibaca tersebut jelas berbeda maka dari itu mari kita kembalikan rasa hormat dan ketawa Tuhan kepada kiai-kiai kita kiai-kiai yang jasanya besar rasa dimana kita mendapatkan kenyamanan yang sebenarnya dalam hidup tetapi tetap ikut fatwa-fatwa dan berpikir ya bahwa kiai-kiailah yang membuat kita kenal agama tanpa kiai apalah kita salah satu yang paling mudah untuk menjaga informasi agama yang belum bisa dipertanggungjawabkan adalah jangan terbiasa mengkonsumsi ceramah dari para kabib yang tidak jelas itu terima kasih tetap NKRI harga mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh